Kisru penerimaan peserta didik baru tingkat SMP dan SMA di Kota Jambi terus terjadi setiap tahunnya. Beberapa aksi unjuk rasa yang dilakukan orang tua siswa seperti yang terjadi di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 6 Kota Jambi beberapa waktu lalu, banyak warga protes, banyak anak di sekitar sekolah tidak diterima pihak sekolah. Pengemat pendidikan Abdul Ghafar sangat menyayangkan kisru PPDB di Kota Jambi setiap tahun terus terjadi. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Batanghari tersebut menyebut, belum ada solusi yang diberikan pihak dinas pendidikan untuk memecah persoalan PPDB. Hal ini dikarenakan adanya istilah sekolah favorit, sehingga jumlah pendaftar menumpuk di beberapa sekolah. Untuk menyelesaikan persoalan saat ini, Abdul Ghafar menilai semua pihak baik pemerintah Provinsi Jambi, dinas pendidikan, wali murid, dan pihak sekolah harus duduk bersama. Hal ini untuk mencari solusi terbaik, sehingga bisa diterima semua pihak. Bagi calon siswa yang saat ini terlantar tidak masuk sekolah, harus diberi ruang oleh pihak sekolah, agar bisa dilakukan penambahan kuota siswa lagi. Apalagi dengan kondisi ekonomi orang tua calon siswa yang rendah, tidak memungkinkan sekolah jauh dari lingkungan rumah. Apalagi sekolah di sekolah swasta yang biayanya cukup tinggi. Masalah itu nampaknya bukannya berkurang, tapi masalah tertambah ya. Banyak anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah, walaupun di dekat rumahnya ada sekolah. Sejujurnya, anak-anak lingkung itu menurut saya kan harus diutamakan. Supaya mengingat lebih dekat dari rumah, transportasinya lebih gampang, dan seperti itu. Nah, namun kebijakan menteri ini, saya lihat itu belum ada sosialisasinya yang baik, kelampangan itu. Sehingga membuat orang masih mencari sekolah-sekolah yang dianggap favorit, seperti itu. Siapapun saya rasa orang tua pasti dia mencari sekolah yang dianggapnya lebih layak, sekolah favorit, lebih berkualitas. Nah, jadi solusinya ini menurut saya, pemerintah harus menyiapkan sekolah itu setara semuanya, kan seperti itu. Nah, tentu dalam hal ini tidak segampang membalikkan kelapa tangan untuk menjadikan sekolah itu sama, mutunya kan seperti itu. Perlu mempersiapkan fasilitas gedungnya, serana-persana pendukung. Yang tidak kalah penting tentu tenaga pendidiknya kan harus berkualitas. Sopirid Bakar, Cek TV melaporkan.